selamat sore brother ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membagi atau sharing 7 kemampuan atau 7 skill yang harus dimiliki untuk CMO, motor baru atau BPKB dengan acuan yang pertama kita bekerja sebagai CMO selalu terapkan prinsip 5C yaitu kapasitas karakter dan lain-lain itu menjadi modal awal kalian untuk menjadi seorang CMO yang kedua, kalian harus tahu wilayah dan karakter di warga sekitar ketiga, kalian harus nimbrung maksudnya nimbrung itu ketika dealer Honda atau Yamaha atau Kawasaki ada pameran kalian harus standby ikut standby setidaknya 1-2 jam atau 3 jam biar kalian selalu ada buat mereka, jadi standby kalau bisa sama bagi bros suruh hitung-hitung buat bantu sales-salesnya nanti itu akan menjadi nilai tambah untuk para sales untuk yang keempat biasanya kalau hitungan kalian masuk contoh DP0 untuk produk tertentu kayak bit atau vario hitungan kalian lebih baik dari final line atau kalian sudah dekat dengan salah satu sales sudah kalian pegang nanti pasti masuk kalian untuk order dan usahakan untuk first order atau order pertama itu ACC ya guys soalnya itu untuk kita sedikit agak tidak begitu ketat itu nanti untuk membuka jalan untuk ke depan kalau biasanya baru MOU pasti untuk aplikasi yang pertama yang dinilai dari pihak dealer ya dan jangan lupa ketika sudah habis survey kalian harus segera melaporkan hasil ke group ya yang group finance sama sales dealer ya hasilnya apa itu harus disampaikan dengan tepat dan jelas supaya tidak menimbulkan konflik ya soalnya kita disini main dengan pihak ketiga ya jadi kita disini saling membutuhkan untuk ordernya kita kan disini pelayanan jasa pembiayaan dan untuk yang ke enam jangan lupa minta support dari supervisor kalian atau dari finance kalian yang pertama mungkin untuk kayak linda ya disediakan dengan logo finance kalian di depan gear motor tersebut atau sama brosur-brosur yang berwarna nanti sekalian hitungan kolomnya ya untuk paketan jenis kendaraan dan yang untuk yang ke enam nanti ketika sudah closing untuk bulanan atau mingguan sudah mendapatkan angka rumayan jangan lupa di entertain ya biasanya dari finance itu ada uang untuk entertain ya biasanya dari supervisornya nanti selesainya dikumpulin untuk diajak makan tidak usah malah mahal mungkin makan bakso atau apa itu sudah sangat menghargai untuk para sales karena kita mau gak mau saling membutuhkan ya kita gak bisa jalan sendiri ordernya memang dari sales ya kalau motor baru dan untuk yang ke tujuh jangan lupa ini ya infokan ke sales juga bahwasannya kita maintain FID jadi kalau memang konsumennya bener-bener poprok dan gak bisa dibiayai dan udah terlandu lepas kita minta bantuan juga untuk follow up karena nanti kalau kita top selling mereka pun juga udah gak bisa pakai kita ya biasanya sales itu kalau sudah langganan itu mau pindah ke CMO lain itu bingung gak cocok biasanya jadi harus bener-bener saling menjaga antara sales dan CMO jadi kurang lebih itu ya guys tujuh kemampuan CMO motor baru ya nanti untuk BBKB di part 2 ya di video selanjutnya jadi pesan saya untuk seorang CMO terapkan terapkan tujuh pesan itu tujuh sekir yang harus Anda miliki yang saya sampaikan tadi insya Allah bisa bermanfaat dan menunjang untuk jualan Anda tetap semangat dalam bekerja junjung selalu sportivitas salam CMO pesantara selamat menikmati